Intro Salahkan Sistem Anggaran Warisan Anies, diskagmat ex-staff ahok Ketika sistem e-budgeting Yang dimulai dari era gubernur Joko Widodo Diteruskan ahok dan carot Membuka kelalaian dari Anies Baswedan Dia buru-buru cari kambing hitam Kalau perlu kambing congek Agar ketika disalahkan kambing itu tidak dengar Anies langsung saja secara tidak smart Mengatakan di era digital Dengan teknologi yang bagus ini Sistemnya disebut tidak smart Gubernur Jakarta Anies Baswedan Menuding sistem anggaran warisan gubernur terdahulu Menjadi beang kerok munculnya anggaran aneh-aneh Semacam lem aibon Hingga bolpen miliaran dalam cikal bakal APBD DKI Pernyataan Anies ditepis oleh anggota DPRD DKI Dari PDIP Imam Mahdiah Yang juga mantan staf gubernur terdahulu Basuke Cahyapurnama alias Ahok Tidak benar bahwa sistemnya salah Dulu tidak ada masalah Malah dapat penghargaan dari BAPENAS Atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan dicontoh oleh kota-kota lain Kata IMA Kepada wartawan pada Kamis 31 Oktober 2019 Dalam kebijakan umum Anggaran Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Atau KUA PPAS 2020 Terdapat anggaran yang menjadi sorotan publik Karena tidak masuk akal Ada usulan anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar Dan bolpen senilai 124 miliar rupiah Menurut IMA Itu bukan gara-gara sistem e-budgeting warisan Ahok yang salah Melainkan Anies yang salah Ini kan masalahnya Pak Anies tidak memonitor anak buahnya menyusun anggaran Malah menyerahkan sistem e-budgeting Kata IMA Dia menjelaskan sistem penganggaran elektronik sebenarnya memudahkan Anies dalam mengelola anggaran Dia tidak sepakat dengan Anies yang menyatakan bahwa satu-satunya cara mengetahui anggaran aneh adalah dengan pemeriksaan manual Dalam e-budgeting era Ahok Pelacakan bisa dilakukan oleh sistem anggaran itu sendiri Namun penyisiran manual tetap diperlukan Sebenarnya e-budgeting ini mau input atau mau beli apa Sistem bisa blokir barang apa yang gak boleh di input atau dibeli Ini guna menghilangkan proyek titipan dan markup anggaran Tuturnya Biaya-biaya yang aneh seperti LEM AIBON bisa terlacak dengan cepat melalui e-budgeting Sayangnya menurutnya Anies tidak melakukan apa yang dilakukan Ahok terdahulu Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP Waktu menjabat gubernur Beliau selama 13 jam dalam sehari Menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait Untuk bisa meminimalisir anggaran siluman Kata Iman Iya Kita seharusnya sebagai orang yang waras Melihat bagaimana sebetulnya Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod Sudah memulai sebuah sistem transparansi yang baik Semuanya sudah sangat terukur dan bisa dilihat Open Government adalah tujuan visi misi awal dari kampanye Jokowi Ahok tahun 2012 Sistem e-budgeting yang memungkinkan seluruh rakyat bisa melihat Memang menjadi barang jualan yang sangat laku pada saat itu Mereka menang karena berani menjual program Bukan mengobrol janji Program yang dijanjikan oleh Jokowi Ahok adalah program dilaksanakan Itulah yang membuat rakyat puas dengan kinerja pemprov DKI Jakarta Bahkan saat itu sebelum Ahok lengser Tembus ke angka 70-80% Ini adalah capaian luar biasa sepanjang sejarah kepemimpinan di DKI Jakarta Sistem e-budgeting Sebetulnya adalah sistem sederhana Sistem yang menampilkan apa yang dibuat Kalau di otak atik langsung terekam Bahkan Ahok membocorkan sendiri kecanggihan sistem e-budgeting ini Ia mengatakan bahwa keamanan sistem ini dilindungi oleh password atau kata sandi berlapis-lapis Bahkan Ahok mengatakan sistem e-budgeting ini tidak bisa sembarangan ia permainkan Karena disana ada sistem otorisasi yang melibatkan beberapa pihak Ahok tahu kalau dia hanyalah seorang manusia biasa yang penuh dengan kekurangan Maka itu mendelegasikan pengawasan bukan dari dirinya sendiri sebagai pemimpin saat itu Terlebih lagi ia mendelegasikan pengawasan uang rakyat secara integratif Melibatkan legislatif, eksekutif, dan di dalam pengawasan lembaga yudikatif Pada saat itu Ahok bekerja sama dengan DPRD dan KPK Fungsi triung firat dijalankan dengan sangat baik Eksekutif, legislatif, dan yudikatif Dari sini kita bisa melihat bahwa Ahok saat itu pun mendidik dirinya sendiri Agar dia dijauhkan dari segala kejahatan dan kemungkinan korupsi Sistem e-budgeting Ahok sekarang memakan korban Lagi-lagi kubu anis mendapatkan korban dan kali ini menyerang ke beberapa lini pertahanan secara telak Awal-awal dinas yang mengurus atap rumah dihantam dengan keanahan anggaran atap rumah dinas gubernur senilai 2,5 miliar Dibongkarnya anggaran seperti ini Membuat mereka kelabakan dan mengatakan di awal-awal adalah atapnya bocor Alasan atapnya bocor bisa senilai 2,5 miliar Dimana pertanggung jawabannya? Lalu dilanjutkan dengan antivirus untuk DKI Jakarta senilai 20 miliar Itu antivirus apa? Antivirus komputer atau antivirus radikal? Kalau antivirus radikal tentu sudah diurusi oleh bagian kementerian agama atau dinas agama William Aditya Sarna pun tidak sekadar mengkritik Melainkan memberikan solusi untuk sewa yang nilainya hanya ratusan juta Lagi-lagi diubah oleh pemprov Dan sekarang Menjelang ketok palu persetujuan anggaran DKI Jakarta DPRD mulai lagi membongkar banyak hal Dan nilai-nilainya sangat fantastis Bayangkan saja Lem Aibon senilai 80-an miliar Bukan hanya itu Ada ballpoint senilai ratusan miliar Dan sebagainya Dari sejumlah fakta pembengkakan anggaran yang tidak masuk akal ini Kita melihat ada orang yang panik Lalu apa yang dikatakan Anis? Dia mengatakan bahwa sistem e-budgeting milik Jokowi Ahok Charot lah yang kurang smart Dia mengatakan teknologi maju sistemnya kurang smart Ya, jawaban Anis mendadak tidak smart Ini ibarat orang yang kena kanker marah-marah di hadapan hasil scan X-ray Yang mengatakan orang ini kanker mulut Lalu marah-marah menyalahkan mesin X-ray-nya Dari sini seharusnya kita merasa sedih dan bingung Mengapa orang seperti Anis ini bisa menjadi pemimpin Jakarta?